Intro Shalom selamat pagi God lovers Tiap jam kita membutuhkan Tuhan Kita percaya tiap jam juga dia akan melindungi kita Menyertai kita sepanjang hidup kita Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu Engkau lah yang memberi sejahtera penuh Setiap jam ya Tuhan Engkau ku perlukan Ku datang juru selamat Berkatilah Ya Tuhan tiap jam disuka dukaku Jikalau Tuhan jauh Berjumah hidupku Setiap jam ya Tuhan Jikalau ku perlukan Ku datang juru selamat Berkatilah Ya Tuhan Ya Tuhan Berkatmu Berkatmu Menyertai Tuhan Di sepanjang hidup kami Menyertai Tuhan Tuhan Terima kasih Terima kasih Tuhan Haleluya Setiap Setiap jam ya Tuhan Jikalau Jikalau ku perlukan Ku datang juru selamat Berkatilah Berkatilah Shalom Shalom God's Lover Bertemu kembali dalam program Word from Heaven Puji nama Tuhan Hari ini kita bisa bersama-sama lagi Di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan Hari ini tema kita itu adalah Hidup yang bertujuan Mari kita membuka Alkitab kita Dari Yesaya fasal 43 Ayat yang ketujuh Demikian bunyinya Semua orang yang disebut dengan namaku Yang ku ciptakan untuk kemuliaanku Yang ku bentuk dan yang ku jadikan Nah saudara perhatikan disini ada Empat kata kerja yang sangat luar biasa Kalau di dalam bahasa Inggris Semua orang yang disebut ini dipakai kata cold ya Jadi dengan kata lain bahwa Kita ini dipanggil Kita ini diciptakan Kita ini dibentuk dan dijadikan Hanya untuk satu tujuan Yaitu untuk kemuliaan Tuhan Nah saudara yang kekasih di dalam Kolose fasal yang pertama Ayat yang ke-16 Karena di dalam dialah telah Diciptakan segala sesuatu Yang ada di sorga dan yang ada di bumi Yang kelihatan dan yang tak kelihatan Baik singgah sana maupun kerajaan Maupun pemerintah maupun penguasa Segala sesuatu diciptakan oleh dia Dan untuk dia Jadi kita lihat disini bahwa segala sesuatu Diciptakan hanya untuk Tuhan Dan di dalam Tuhan dengan satu tujuan Supaya kita memuliakannya Yang pertama tujuan hidup kita diciptakan Adalah untuk kemuliaannya saudara Dan kemudian kita lihat bagaimana Supaya kita dapat hidup memuliakan Tuhan Yang pertama kita harus hidup kudus Tidak ada jalan lain supaya kita hidup kita dapat Memuliakan nama Tuhan dan orang dapat memuliakan Tuhan Lewat kehidupan kita ketika kita hidup di dalam kekudusan Di dalam Efesus 1 ayat yang ke-4 dikatakan Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya Jadi dengan hidup benar di hadapan Tuhan Dan yang kedua kita hidup di dalam perbuatan baik Matius 5 ayat 16 Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik Dan memuliakan Bapamu yang di sorga Jadi memang kita tidak diselamatkan karena perbuatan baik Tetapi setelah kita percaya sama Tuhan Yesus Ada perbuatan baik yang keluar Yang dihasilkan oleh roh kudus dan perbuatan baik ini harus kita nyatakan Kepada orang lain Dan yang kedua kita harus tahu Kita bukan hanya untuk memuliakan Allah Tetapi kita diciptakan untuk menyembah Tuhan Karena kita ini adalah makhluk penyembah Ketika Tuhan membentuk kita dari debu dan tanah Dan dia menghembusi nafas kehidupan Nafas ada roh Allah dan roh kita Itu artinya ada persekutuan Antara roh kita dengan roh Tuhan Ada persekutuan Jadi tujuan Allah menciptakan kita itu adalah Untuk menyembah dia Kemudian mari kita lihat bagaimana caranya Supaya kita dapat menyembah dia Yaitu yang pertama itu adalah Mengasihi Tuhan Di dalam Matius 22 ayat 37 dan 38 Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu Dengan segenap jiwamu Dengan segenap pikiranmu Dan inilah perintah yang pertama dan yang utama Jadi kita melihat disini yang terutama dan yang pertama Jadi mengasihi Tuhan Bagaimana kita menyembah Tuhan Dengan mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita Dengan segenap jiwa kita Dengan segenap akal budi kita Dan kemudian yang kedua Perintah yang kedua itu adalah Mengasihi manusia Kita baca itu di dalam ayat yang ke 39 Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu Ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu Saudara kita gak akan mungkin katakan Bahwa kita mengasihi Tuhan Tetapi kita membenci saudara-saudara kita Bukti bahwa kita mengasihi Tuhan Kita mengasihi sesama Dan yang terakhir itulah Bagaimana kita bisa menyembah Tuhan Yaitu dengan memberikan tubuh kita Menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan Roma fasal yang ke 12 ayat yang pertama Saudara-saudara demi kemurahan Allah Aku menasihatkan kamu Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu Sebagai persembahan yang hidup dan kudus Dan yang berkenan kepada Allah Itulah ibadahmu yang sejati Jadi saudara bagaimana Supaya kita dapat menyembah Tuhan Kita mempersembahkan tubuh kita Mempersembahkan tubuh kita Menjadi persembahan yang hidup Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah Dan itulah ibadah kita yang sejati Saya simpulkan saudara kita Diciptakan untuk kemuliaan Allah Bagaimana supaya kita dapat memuliakan Allah Yang pertama kita hidup kudus Dan yang kedua melakukan perbuatan yang baik Dan kemudian kita diciptakan untuk menyembah Allah Dan bagaimana kita bisa menyembah Tuhan Yang pertama dengan mengasihi Tuhan Dengan segenap hati kita Dan kemudian mengasihi sesama Dan yang terakhir itu adalah Mempersembahkan tubuh kita setiap hari Menjadi persembahan yang hidup Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah Dan itulah ibadah yang sejati Inilah tujuan hidup Yang Tuhan inginkan bagi kita Untuk kita hidupi Mari kita berdoa Bapak di dalam nama Yesus Terima kasih banyak buat firmanmu pada pagi ini Terima kasih karena engkau telah menciptakan kami Untuk kemuliaanmu Kami adalah refleksi dari kemuliaanmu Biarlah hidup kami semakin hari Kristus semakin nyata Supaya orang yang ada di sekitar kami Boleh percaya kepada Kristus lewat kehidupan kami Terima kasih Bapak Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin God's Lover diharapkan membagikan link Youtube ini ya Kepada saudara kerabat dan teman Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Tuhan Yesus memberkati